Pinggir kali, kali, nek, kali, oya Singduin bok pentoro Serontak, seranting Bok pande nyolong kuting Kutingin bok pentoro Aki-aki ke uleh no Uleh no nyam pandean Tupak no kayung abang Abangnya Ya puyit nanti, ya no pepek pinggir kali Kali, nek, kali, oya Singduin bok pentoro Serontak, seranting Bok pande nyolong kuting Kutingin bok pancoro Gerit, gerit, lancong Setalu, talu, lancong Gerit, gerit, lancong menikah Kalau rumi, aku akan marahkan simbah Kalo, nama, dulanan, kali, rencang-rencang Kelamanienia dong, mungkin jijauí sang bubat Kita simbah menikah, ngga rake, nemu bergerit, lancong menikah Kalo rée deng 03 kulanan nya, kali, rencang-rencang Kalo Terutang, ceritanya simbah plano menikah, nggaра menge-nge업 Jodih, main menikah, imbin drone nya, tapi documentary ngurup niku mantuknya pun dalu ngoteng karena ngoteng Maksimba langsung maling ngurup maling gini ku parahnya mengitang konon ku wau terus Dugin dalam kura pinanggi rencang-rencang sami ngurup kalau wau pinanggi rencang-rencangnya sampun Dugi papan panggilan pun sing ngurup niku Dugin game sing sami rebutan niku wau duit niku wau totoan niku wau Hai kataan Hai Hai kalau kalian koncok-koncok Parga Meriki kan dame salah setunggal yang Paguyupan lalu kita menikah kan wawonipun gak ada lesung yang wonton menikah kalau kalian konco-konco kalian lari-lari menikah sami dolanan lesung lalu, wonton menikah kok wonton sesepuh Mbah Tumi ini juga ini, anggihanku lo sami dolanan lesung menikah lalu Mbah Tumi paring pangandikan jaman aku dolanan yang ini gerit-gerit lancung lalu, kita lihat Mbah Tumi gerit-gerit lancung menikah cara nindakan, maini penuh, dos pun tiba kan gak ada kalau kalian, Pak Suroto selaku koordinator Paguyupan Sekarjung Pekomolimu saban-saben masukan kalian lari-lari menikah lalu kalian konco-konco menikah ini, tradisi jaman rumian, atau jaman rumian yang diri yang sakit 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 kalian lancung menikah kalian simbah-simbah kadang-kadang ternyata Mbah Tumi ternyata ternyata yang kegiatan ternyata Ternyata, pelatihan untuk kalian Ini tidak akan duluanan mereka Yang kalau orang 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 Ngulas zaman rumah Mereka malah sama remen Kadang-kadang mereka Bukh ayu, anaknya, Pak Guiupan itu Digawe, seminggu sepisan Atau seminggu pindu, duluanan kayaknya Jadi itu malah sama remen Ternyata mereka Menari sekian pemanggir pulau Namun ini pun Duluanan gerit-gerit langsung Ini pun Wartin ini pun Pada lama lagi Bila zaman rumah Ini pun Kegiatan bapak-bapak Sabun Dinten Sabun Dinten Itu pun main judi Jadi itu kegiatan Sanes Ganteng Temuan tiang sepuk Mereka ada Dalam luang Jadi itu Mereka Mereka Gerit Nah Ditemuk Ditemuk Ini jenis gerit-gerit langsung Atau jadi Gawela 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 Gerit-gerit langsung Sedalu danu langsung Sedalu danu langsung Mereka Bapak-bapak ini Mereka main Sedalu danu Mereka menutup Wah Radu kok Mereka Mereka Gila Mereka Mereka Terkeluar dari ide-ide mereka sendiri Tanpa Pembicaraan tersebut Tanpa adanya teks Satu hal Tentu kita melakukan Banyak-banyak latihan Untuk itu Kita harus Memberikan arahan dalam Artenat Porsinya masing-masing Nanti Ibu selaku ini Bapak selaku ini Pembicaranya semacam ini Dan itu memang tidak gampang Mbak Mohon maaf Tidak gampang kita melakukan itu Karena ya Mohon maaf sekali lagi Latar belakangnya adalah Hanya orang-orang tani Tanpa mereka yang punya pendidikan tinggi Kita mengambil waktu yang senggang Dalam artian kata Kita sore Ataupun nanti Setelah Bapak Daisa Kita melakukan latihan Tentunya Diambil Untuk ibu-ibu dan Adik-adik Kita mengambil dua kali Latihan Malam Jumat Karena dalam artian Untuk wong jowo Itu wongon malam Jumatan Laji Jumwan Wongon Dalam artian kata kita Lek-lekan Tapi untuk Malam Minggu Kita memberikan Kesempatan juga Kepada adik-adik Yang masih sekolah Agar tidak mengganggu Waktu pembelajaran Beliau Karena paginya kan libur Jadi kita dalam artian Untuk pementasan ini Kita ambil latihan dua kali Jumat dan Malam Jumat dan Malam Minggu Zaman dunia ini Tiang Engkang Badai Mantu Mereka Wara-wara ini Mereka 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 Bagaimana Tuk Meskipun Namun Tidak 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 Lesung pun seksin ternohan Buingkan punemakan kiam bakalit yang sepuh Damel kekriungi, damel kelesung Otomatis nih wabatnya tiga alat Damel beras Damel geluk Penduduk khususnya warga sini Semua dari dulu itu punya lesung Tapi kan hanya asal lesung itu hanya untuk nutuh Karena dulu tidak ada mesin giling Makanya kalau kita lihat dari kata-kata lesung sendiri itu kan Dari dulu, kita mengatakan dari dulu Sejarah dari Bejokotarup, Nawangmulan Itu sudah harus karena saat dia masak dibuka Tidak mateng jadi nasi Makanya diminta untuk membuatkan lesung Dan lesung sendiri ada dileles dan diusung Kalau memang lesung pasti di tengah Atau di pinggir itu ada lubang itu namanya lumpang Artinya adalah alu setelah dipakai harus temumpang Tidak ada yang nutuh itu alunya dibuang Pasti setelah selesai alunya harus temumpang di lesung Makanya adanya lumpang Untuk latihan secara harmonisasi Kita ya jelas-jelas harus melakukan latihan Karena dulu kan cuma blak bluk blak bluk Hanya nutuh Tapi ini kita padukan dengan gending-gending Makanya kita harus melakukan latihan Terima kasih Taman Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta Pada tahun anggaran 2018 melalui kegiatan revitalisasi seni Merevitalisasi kesenian lancung Upaya revitalisasi seni ini Agar kesenian tradisi yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tidak akan punah Kami berharap pada tahun anggaran mendatang Ataupun tahun-tahun mendatang Revitalisasi seni ini tidak hanya satu kali saja Dilaksanakan tetapi bisa untuk lebih banyak yang bisa direvitalisasi Sehingga kesenian tradisi yang ada di Yogyakarta tidak akan punah Saya Agus Kamtono, Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunung Gidul Yang pertama kami mengucapkan terima kasih sekali Kepada Taman Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta Yang saat ini sudah jauh-jauh Untuk hadir di wilayah kecamatan Semin Di Bundung Sari, ini di Dusun Sedonok Yang pada saat ini untuk mendokumentasikan Dan merevitalisasi kesenian-kesenian yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta umumnya Dan di Kabupaten Gunung Gidul khususnya Jadi kami sangat menyambut baik atas kreatifitas ini Dan kami dari Dinas Kebudayaan juga Sedang berusaha untuk mendata Kesenian-kesenian yang hampir punah yang ada di Kabupaten Gunung Gidul ini Harapan kami dengan ditata Nanti akan coba kita fasilitasi Kemudian kita kembangkan dan kita manfaatkan Untuk kepentingan kehidupan masyarakat khususnya di Kabupaten Gunung Gidul Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Dan semoga ini akan lebih dapat bermanfaat Kepada masyarakat Kabupaten Gunung Gidul khususnya Dan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta pada khususnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bayu abang, 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 cekit